sehingga mereka orang beriman beruntung satu punya Nabi Muhammad yang akan berikan syafaat mudah-mudahan kita dapat syafaat amin yang kedua kita orang-orang beriman kalau kalau beramal soleh kita punya catatan amal kalau 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 ngerti gak jika beramal soleh, kalau gak beramal soleh makanya ini ini bulan rojab mulai beramal soleh, amin mudah-mudahan kita mulai beramal soleh tingkatkan, ini bulan rojab ini bulan rojab bulan yang barokah dan kita berdoa kepada Allah Allahumma barikna nafi rojabah sya'ban wa balikna ramadhan ya Allah berkait kami di bulan rojab dan sya'ban wa balikna ramadhan sampai kalah kami, sampai bulan ramadhan beramal soleh kalau di bulan rojab kita beramal soleh menghormati bulan rojab dengan baik maka Allah ta'ala akan kasih taufik hidayah di bulan sya'ban untuk bisa beribadah kalau di bulan sya'ban kita memuliakan lagi dengan ibadah maka nanti di bulan ramadhan Allah ta'ala berikan taufik lagi untuk beribadah kalau di bulan ramadhan kita bisa diberi taufik untuk beribadah di bulan ramadhan maka Allah ta'ala akan memberikan kekuatan diberikan taufik untuk beribadah dalam setahunnya Allahumma pantesan pak ayo kita evaluasi monggung ramadhan belum datang kita dalam setahun ini segeb ibadah atau tidak kalau tidak jangan-jangan di bulan ramadhan kita kurang hormat kenapa di bulan ramadhan kurang hormat barangkali di bulan sya'ban kurang hormat kenapa bulan sya'ban kurang hormat barangkali di bulan rajad kurang hormat makanya adanya pengajian ini ayo bersama-sama menghormati bulan 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 rajad maksudnya menghormati apa pak? bu maksudnya menghormati melaksanakan perintah-perintahnya Allah yang wajib ataupun yang bunah meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram atau bahkan yang makruh itu maksudnya menghormati ini orang berarti menghormati bulan rajad mulai sekarang pak bersih-bersih makanya bulan rajad jahrul istighfar bulan nama pak bulan istighfar kita toba kita tau toba kemudian kita berubah 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 menjadi orang yang soleh bulan sya'ban yang dipikirkan sampai di bulan romabon betul-betul kita bersih sesuci-suci sampai ketika syawal kita merayakan hari lebaran hidup seperti bayi baru lahir lagi mulai sekarang pak inilah kalau kita ini beriman dan beramal soleh Allah janji saya ke'alu saya ke'alu merah madu muda Allah akan menjadikan pada mereka cinta kasih murah-murah murah-murah kok anaknya seneng istrinya seneng suaminya kok seneng murah-murah teman-temannya jadi cinta orang-orang kok cinta sama dia itu adalah ganjaran Allah ta'ala memberikan orang ini semuanya cinta kepadanya karena Allah sudah cinta kepadanya mudah-mudahan kita dicintai amin tetapi yang namanya orang besi tetap ada pak tetap ada yang penting yang cinta kepada kita orang-orang baik kalau orang-orang tidak baik tidak suka pasti ada nabi muhammad tidak disintai juga sama Abu Jahal Abu Lahab tapi disintai oleh Abu Bakar disintai oleh Sayyidina Umar bin Khattab disintai oleh Sayyidina Osman disintai Sayyidina Ali makanya kita lihat kita ini disintai siapa dan dipensi sama siapa kalau kita ini dipensi sama orang-orang tidak baik bersyukurlah kepada Allah tetapi kalau kita disintai orang-orang sholat kita tambah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang hebat yang mencintai orang sholat tetapi orang hebat kalau orang-orang sholat mencintainya bisa diulangi bukan orang hebat mencintai orang-orang sholat tetapi kalau orang-orang sholat mencintai dia itu yang hebat hadirin walhadirat bapak ibu yang memberikan Allah subhanahu wa ta'ala inilah kita hadirin di majlis ini ingat dengan ajaran Nabi Muhammad adalah khitani sunnah daripada sunnah Allah sunnah Rasulullah ajaran ajar Rasulullah sholat apalagi ini zaman zaman fitnah sunnah sunnah Nabi sudah mulai ditinggalkan sunnah sunnah Nabi mulai dilupakan dan bahkan sudah mulai asing di mata kita gak usah mata orang lain kita sendiri sudah asing ini sudah zaman masuk masuk apa yang disabdakan Nabi salallahu salallahu salam badat bin wariba Islam itu dulu datang dalam keadaan aneh Abu Jahal kaget aneh keajarannya Nabi Muhammad ya walib bin Muwira juga melihat aneh Abu Lahab Abu Jahal melihat ajaran Nabi Muhammad aneh tapi Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam tetap istiqomah menjalankan ajaran dari Allah biar orang mengatakan aneh tapi ini ajaran dari Allah tetap dilaksanakan badat dinu wariba mau bareng badat dinu wariba datang Islam aneh nanti datang satu zaman agama itu akan kembali aneh seperti dulu aneh maka beruntunglah orang-orang yang aneh mudah-mudah kita termasuk orang-orang yang aneh amin beruntung bagi orang-orang yang aneh beruntung itu orang-orang aneh orang-orang yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab daripada sunnah-sunnahmu ajaran ajaranku contoh pak sunnahnya nabi Muhammad nombok pak bu sunnahnya nabi Muhammad contohnya apa masuk rumah ucapan salam kira-kira 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 kalau masuk rumah salam walaikum atau tidak masuk rumah salam walaikum atau tidak ini ajaran nabi Muhammad salallahu walaikumsalam jangan dikira masuk rumah salam walaikum hanya untuk kamu boleh sekarang kalau masuk rumah salam tapi kalau sudah salam tidak usah semuanya salam masin menjeruk kaget terus salam jawabannya kalau sudah sebagian cukup satu salam walaikum mulai sekarang hidup kesunah nabi Muhammad memang masuk rumah salam walaikum berdoa dongaki selamat buki-buki selamat kira-kira kira-kira dongaki selamat selamat di dongaki selamat maka jawabannya wa'alaikum salam keselamatan juga dilimpahkan kepadamu ini malaikat mengatakan amin ya Allah dikabulkan pak saya mau tanya jenengan kalau ketemu salam alaikum kamu boleh pak bu mulai surat salam apalagi anak-anak muda sekarang halo guys halo bro hilang assalam alaikum tidak hilang boleh sekarang kalau ketemu assalamualaikum biar orang katakan macam-macam kepada kita aneh biar boleh sekarang digalakan sunahnya nabi Muhammad sunah lagi kalau mau minum tangan kanan ini sunahnya nabi tangan kanan kanan tangan kanan minum kalau rokoan tangan 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 kanan sunahnya sunahnya minum gimana ada sunahnya minumnya bagaimana kamu jangan minum seperti minumnya unta unta kalau minum apa unta kalau minum gimana sampai selesai gak pernah ngangkat kalau mau minum nah ini ini ada faedahnya maka minuman itu ketika masuk di dalam diri kita orang tersebut dijaga Allah untuk tidak maksiat kepada Allah Allah bagaimana orang mau gak maksiat maunya maksiat minumnya saja kayak syetan minum kayak syetan itu gimana minumnya tangan kiri terus ngokok kayak tadi gak basah bismillah gak basah alhamdulillah terus mau ibadah terus mau sholat gak bisa mau buka Al-Quran gak bisa karena gaya makannya kayak syetan minumnya kayak syetan tingkah lakunya kayak syetan kalau kalian mau makan makalah dengan tangan kanan minum tangan kanan memberi tangan kanan memberi tangan kanan mengambil tangan kanan memberi tangan kanan karena syetan itu kalau makan tangan kiri minum tangan kiri mengambil tangan kiri memberi tangan itu syetan honor syetan anak anak soleh mulai makanya kita kan sering doakan mudah-mudahan ini anak menjadi anak soleh kira-kira mau jadi anak soleh semuanya gak mulai bapaknya jadi orang soleh dulu bagaimana anaknya akan jadi orang soleh kalau bapaknya masih belum jadi orang soleh nabi ismail soleh patah karena nabi ibrahimnya soleh lho terus berikut anak saya ini jadi anak soleh sayangnya gak soleh mulai sekarang ini bulan rojak untuk tawabatan dan suha amin gak ada terlambat terlambat itu kalau sudah masuk kuburan itu terlambat kenapa kita gak mau dilalekkan oleh dunia berarti telah melalekkan kalian takasur bermegah-megahan bangga-banggaan dia punya mobil dia punya motor dia punya apa bangga-banggaan itu melalekkan daripada ingat kepada Allah ingat kalau di dunia ini sementara sampai kalian masuk kubur baru sadar sebegian taksir sampai kamu ziarah mau ziarah kubur kamu gak nanti sadar makanya Nabi SAW dulu aku larang kalian ziarah kubur sekarang ziarah kubur kenapa karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat jangan dibalik pak apalagi zaman sekarang zaman fitnah gak ziarah kubur malah ziarah kusur kusur apa gedung-gedung ya yang didatangi mal pasar tiban ini ada pasar tiban konten duit pilih manemu ke mal orang payu mau nyenangkan anaknya malah pulang anaknya nangis nah orang 2 TV di bawah 5 orang anaknya ziarah ini loh kuburannya bapak ini kuburannya kakekmu ini kuburannya syek pulan kiai pulan dulu yang ngajak di bonsola itu dulu yang ngajak di tempat kita ini kiai ini dulu maka maka si anak itu kenal kepada orang-orang yang penuh cahaya itu dan cahaya itu nanti akan masuk kepada hati anak itu dan hati kita orang-orang tuanya Allahumma Malay pulan pulan roja orang-orang Terima kasih.